Seorang pemuda kabur membawa kotak amal apotek Karunia di Jalon MT Haryono, Buntang Utara pada Rabu 28 Desember 2022 siang. Pemuda yang terekam CCTV tersebut berhasil membawa kotak amal setelah berpura-pura menjadi seorang petugas yayasan. Seorang saksi yang merupakan pegawai apotek suci menceritakan ciri-ciri pria yang mengaku bernama Raihan. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh Rekan Ismail Usman, reporter Tribun Kalti. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Rekan Yustina. Dapat saya laporkan bahwa pada Rabu kemarin terjadi pencurian kotak amal di salah satu apotek di Jalan MT Haryono di Buntang Utara. Kotak amal tersebut dibawa kabur menggunakan mobil idea warna putih. Aksi pelaku pun terekam CCTV milik petugas apoteker. Salah satu pegawai apotek yang juga merupakan saksi mata suci menceritakan seorang pria yang mengenakan kemeja putih tersebut masuk ke apotek dengan maksud ingin meminta izin mengambil kotak amal. Namun untuk mengelabui pihak pegawai apotek, pemuda tersebut berpura-pura mengaku sebagai petugas yayasan yang ditugaskan untuk mengambil kotak amal. Bahkan untuk meyakinkan pegawai, petugas tersebut meninggalkan identitas peserta dengan nomor handphone fiktif, termasuk dia juga bersedia untuk difoto sebagai tanda bukti. Setelah mendapat izin, pria yang mengaku bernama Rehan itu bergas mengangkut kotak amal tersebut ke dalam mobil. Pegawai apoteker yang melihat tingkahnya itu pun mulai curiga pasalnya semua petugas yayasan yang datang mengambil uang sumbangan tak biasanya turut membawa kotak amal dalam mobil. Setelah curiga, petugas apotek langsung menghubungi salah satu ustad yang merupakan petugas yayasan yang mengelola kotak amal. Dari pengakuan petugas, pria itu bukan merupakan petugas pengelola kotak amal. Atas kejadian ini, pihak yayasan yang pengelola kotak amal melaporkan ke polisi, namun sejauh ini polisi masih memburu pelaku tersebut. Namun, dari keterangan polisi saat ini identitas pelaku sudah didapatkan, namun sampai saat ini pelaku belum ditemukan. Baik, terima kasih Rekan Justina.